Apa saja tiga kata keramat yang diberikan oleh sang ilahi? Kenapa kata-kata ini begitu istimewa hingga dianggap dahsyat? Siapakan hati dan pikiran saudara, karena pengetahuan yang akan disampaikan bisa mengubah cara pandang terhadap kehidupan dan ilmu kebatinanmu. Alhamdulillahirrabbilalamin Kita bersuah kembali di channel Ambah Salim. Semoga saudara sekeluarga dalam keadaan baik. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada saudara semua dimanapun saat ini berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku yang saya muliakan, setiap ayat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh sang pencipta adalah anugerah yang luar biasa. Namun, tahukah saudara bahwa ada tiga kata yang sangat spesial yang tidak terdapat dalam ayat-ayat tersebut? Ketiga kata ini bukan sekadar kombinasi huruf. Mereka adalah bonus luar biasa bagi siapa saja yang mengamalkan dan meridohi semua ayat suci dengan sungguh-sungguh. Ketiga kata keramat dari sang illahi yang bukan hanya pemberian tetapi juga bonus yang sangat berharga. Pertamanya adalah kata yakin. Nah, kedua adalah hakul yakin. Dan ketiga adalah ainul yakin. Mari kita eksplorasi secara mendalam mengenai fadilat yang terkandung dalam ketiga kata ini. Kata pertama, kata ini mengandung kekuatan luar biasa dalam memohon kepada sang illahi ketika diucapkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan kata ini menjadi jembatan antara hamba dan sang pencipta membuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang tak terduga banyak yang telah merasakan manfaatnya dan tidak sedikit yang melaporkan perubahan signifikan dalam hidup mereka setelah rutin mengucapkannya. Kata yakin adalah ungkapan yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terlihat sederhana, kata ini memiliki makna yang dalam. Seringkali, seseorang mengatakan yakin ketika merasa percaya diri akan sesuatu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa dalam keyakinan itu? Banyak orang menggunakan kata ini tanpa menyadari bahwa ada dimensi spiritual yang lebih dalam. Ketika mengucapkan kata yakin, seharusnya itu menjadi refleksi dari keyakinan kepada sang pencipta, bukan hanya keyakinan terhadap diri sendiri. Ragu kepada Tuhan berarti membatasi potensi diri. Oleh karena itu, meskipun kata ini biasa digunakan, seharusnya diiringi dengan kesadaran akan kekuatan keyakinan yang seharusnya ditujukan kepada Allah. Kata kedua, dalam kata ini tersimpan makna yang mendalam, yang mampu membawa ketenangan jiwa, mengucapkannya tidak hanya sekadar lisan, tetapi juga harus disertai dengan rasa syukur dan keikhlasan. Kata ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Setelah rutin menggunakan kata ini, mereka merasa lebih tenang dan damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita beralih ke kata, Kata ini diucapkan oleh mereka yang sudah memahami hakikat agama. Ini bukan sekadar ucapan, tetapi merupakan sebuah pernyataan yang membawa individu lebih dekat kepada kebenaran yang hakiki. Hakul yakin menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya percaya, tetapi juga memahami dengan sepenuh hati. Ucapan ini mengandung makna bahwa keyakinan seseorang telah melewati fase biasa dan masuk ke ranah spiritual yang lebih dalam. Dalam konteks ini, seseorang yang mengucapkan hakul yakin berarti telah melakukan introspeksi dan mendalami ajaran agama, sehingga keyakinan yang dimiliki tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga merupakan hasil dari pengalaman dan penghayatan yang mendalam. Kata ketiga, ini adalah kata yang paling kuat dari ketiga kata keramat ini. Ini energi positif yang dapat mengubah keadaan. Dalam banyak kesempatan, kata ini menjadi penolong di saat-saat genting. Tidak sedikit yang merasakan keajaiban setelah mengucapkannya seperti dijauhkan dari masalah dan diberikan solusi yang tidak terduga. Terakhir adalah kata Ainul Yakin. Ini adalah tingkat keyakinan yang paling tinggi. Ketika seseorang mengucapkan kata ini, mereka tidak hanya meyakini dengan akal dan hati, tetapi juga telah melihat dan merasakan kebenaran itu sendiri. Ainul Yakin berarti menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan bukti-bukti kebesaran Sang Illahi adalah pengalaman spiritual yang membawa seseorang pada kedamaian dan kepastian mutlak. Banyak orang yang telah mengalami kondisi di mana keyakinan mereka diuji, dan ketika mereka dapat melihat secara langsung pertolongan Tuhan, maka itulah saat-saat ketika mereka mengucapkan Ainul Yakin. Dalam hal ini, ketiga kata ini saling berkaitan di mana dari keyakinan yang sederhana dapat tumbuh menjadi pemahaman yang lebih dalam dan pada akhirnya mengarah kepada pengalaman spiritual yang mendalam. Saudara yang saya hormati, mengamalkan ketiga kata keramat ini bukan hanya sekadar diucapkan, tetapi juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghayatan. Tentu saja, proses ini membutuhkan waktu dan komitmen. Namun, ganjaran yang didapatkan bisa jadi sangat dahsyat, melampaui ekspektasi. Ketiga kata keramat ini membawa makna yang sangat dalam bagi kehidupan spiritual seseorang. Mengamalkan dan memahami setiap kata ini dapat memberikan pencerahan dan transformasi dalam hidup. Namun, jika bonus kata Hakul Yakin dijadikan amalan, terdapat tanda-tanda yang bisa dirasakan, yaitu kepala akan terasa berat. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas dari amalan ini. Ketika seseorang mengucapkan Hakul Yakin, fadilat yang terkandung dalam kata ini mengandung unsur-unsur keagamaan yang kuat. Sayangnya, kata Hakul Yakin ini jarang sekali diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang yang mampu mengatakannya adalah mereka yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Ketika seseorang memahami agama dengan baik, tentu saja mereka akan menyadari konsekuensi dari setiap kata yang diucapkan, termasuk ketika mengucapkan Hakul Yakin. Kata Hakul Yakin bukan sekadar ungkapan, tetapi adalah pernyataan yang menunjukkan keyakinan yang mantap dan mendalam. Hal ini menjadikan kata ini memiliki kekuatan spiritual yang mampu mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Mengamalkan kata ini berarti menjadikan keyakinan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keputusan. Selanjutnya, kita beralih pada kata Ainul Yakin. Ini adalah bonus yang diberikan hanya kepada para nabi. Sangat jarang ditemukan dalam kitab-kitab suci bahwa para nabi mengungkapkan kepercayaan mereka dengan kata Yakin atau Hakul Yakin. Sebaliknya, para nabi selalu menggunakan kata Ainul Yakin. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat pemahaman dan pengalaman yang sangat tinggi mengenai kebenaran. Ketika seseorang mengucapkan Ainul Yakin, Biddu menandakan bahwa ia tidak hanya percaya, tetapi juga telah menyaksikan kebenaran secara langsung. Kata ini memberikan makna yang mendalam tentang bagaimana pengalaman spiritual yang nyata mampu mengubah cara pandang dan keyakinan. Mengamalkan Ainul Yakin juga memiliki konsekuensi yang besar. Bagi siapa saja yang menjadikannya sebagai wirid atau amalan, akan ada tantangan yang harus dihadapi. Amalan ini bukan hanya tentang mengucapkan kata tersebut, tetapi juga berkomitmen untuk menghayati dan menjalani setiap makna yang terkandung di dalamnya. Ainul Yakin membawa seseorang pada perjalanan spiritual yang lebih dalam, di mana kesaksian dan pengalaman menjadi landasan keyakinan. Ketiga kata keramat ini memiliki kedalaman makna dan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan spiritual. Dengan memahami dan mengamalkan ketiga kata ini, seseorang akan merasakan perubahan dalam diri, baik dalam keyakinan maupun tindakan sehari-hari. Selanjutnya, akan dibahas lebih dalam bagaimana penerapan ketiga kata ini dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan. Maka, seorang mengamalkan kata Ainul Yakin sebagai wirid, kepalanya akan terasa ringan. Namun, rasa ringan ini terkadang bisa menjadi masalah. Terlalu ringan dapat menimbulkan sifat ujub atau sombong, bahkan bisa menjurus pada angkuh. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin mengamalkan kata Ainul Yakin, sangat disarankan untuk mengimbangi rasa ringan itu dengan kesadaran akan rasa berat. Rasa berat ini bukanlah hal negatif. Justru, ini membantu untuk tetap rendah hati dan mengingat posisi diri di hadapan sang pencipta. Seseorang yang ingin mencapai keseimbangan dalam spiritualitasnya harus mengamalkan kata Hakul Yakin. Dengan mengwiritkan kedua kata ini, kepala akan terasa seimbang, baik dari sisi lahirnya maupun batinnya. Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keyakinan yang dimiliki tidak hanya berlandaskan pada pengalaman pribadi semata, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan hubungan dengan Tuhan. Namun, keseimbangan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri. Bayangkan jika seorang profesor berusaha mengajarkan ilmunya kepada orang lain, tetapi ia hanya mengandalkan keahlian tanpa menyentuh sisi kemanusiaan. Itu bukanlah pengajaran, melainkan sekadar pemarahan. Sebaliknya, jika sang profesor mampu membagikan ilmunya dengan cara yang bijak, dengan keseimbangan dalam dirinya, maka ia dapat menjadikan orang biasa sebagai target pengajarannya, yaitu memberi manfaat kepada orang lain. Penting untuk dicatat bahwa ketiga kata yang telah dibahas sebelumnya saling melengkapi, mengamalkan kata hakul yakin membantu membangun fondasi yang kuat untuk keyakinan seseorang. Sementara itu, ainul yakin memberikan kekuatan dan kejelasan dalam penglihatan spiritual. Tanpa pengamalan yang seimbang, pengalaman spiritual yang dimiliki tidak akan maksimal. Sejalan dengan itu, akan lebih baik jika setiap individu terus berusaha mengamalkan ketiga kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan yang tercipta bukan hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, juga memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Dengan demikian, tidak hanya diri yang terangkat, tetapi juga orang lain yang bisa merasakan berkah dari amalan yang dilakukan. Kata keramat ini adalah sebuah proses yang terus berlanjut. Mengamalkan ketiga kata keramat ini memerlukan kesadaran dan komitmen yang tinggi. Setiap langkah yang diambil dalam pengamalan ini adalah bagian dari usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Illahi. Dengan memahami makna dari setiap kata, semoga bisa menambah kedalaman spiritual dan membawa pencerahan bagi jiwa. Seseorang yang telah menguasai kata-kata keramat dari Sang Illahi, yaitu Hakul Yakin dan Ainul Yakin, harus mampu menjadikan diri sebagai sosok yang biasa. Langkah pertama dalam pengamalan ini adalah mewiritkan kalimat Yakin. Cara mewiritkan yang benar bagi ketiga kata ini dimulai dengan mengucapkan Yakin, kemudian diikuti dengan Hakul Yakin, dan yang terakhir Ainul Yakin. Setelah mengucapkan ketiga kata tersebut, jangan langsung kembali kepada kata Yakin. Sebaiknya, kembali terlebih dahulu kepada Hakul Yakin. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pikiran, baik di level lahiriah maupun batiniah. Setelah keseimbangan tersebut tercapai, barulah kembali mengamalkan kalimat Yakin. Sebagai kesimpulan, siapapun yang ingin mengamalkan kata-kata ini dengan benar disarankan untuk melakukannya sebanyak 2.500 kali dalam satu malam. Amalan ini diyakini dapat memecahkan segala kebuntuan dalam hidup. Sebelum memulai, sebaiknya dalam keadaan tenang, lakukan wudhu jika perlu untuk menjaga kesucian. Mulailah dengan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan mengucapkan kalimat sebagai berikut, Setelah mengucapkan Ainul Yakin, jangan langsung kembali ke Yakin. Sebaliknya, kembali ke Hakul Yakin untuk menjaga keseimbangan. Ucapkan kembali seperti ini, Hakul Yakin Ainul Yakin Hakul Yakin Yakin Hakul Yakin Ainul Yakin Hakul Yakin Yakin Lakukan langkah di atas secara berulang hingga mencapai jumlah 2.500 kali. Pastikan setiap pengulangan dilakukan dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati. Setelah selesai, tutup dengan doa dan permohonan kepada Sang Illahi agar segala amalan diterima dan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan. Ketika mengamalkan wirid ini, penting untuk tidak melakukannya dengan sembarangan. Ada baiknya menjaga fokus dan konsentrasi agar hasil yang diperoleh maksimal. Kata-kata keramat ini bukan sekadar kalimat biasa, mereka mengandung makna dan kekuatan yang sangat mendalam. Mengamalkan ketiga kata tersebut dengan ikhlas dan tekun akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan. Keberkahan dan pencerahan yang didapatkan akan terasa serta akan memudahkan setiap langkah dalam menjalani hidup ini. Kesemoga amalan ini bermanfaat dan menjadi jalan menuju pencerahan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan, semoga setiap langkah kita senantiasa berada dalam bimbingan Sang Illahi. Wassalam.